5 Artis Yang Dikabarkan Pacaran Settingan Demi Popularitas Banyak cara yang dilakukan oleh para selebritis untuk mendongkrak popularitas, salah satunya dengan cara settingan dengan bersama artis ataupun sosok yang sedang viral. Pacaran settingan memang bukan hal baru di dunia hiburan tanah air, bahkan beberapa antaranya mengaku bahwa mereka membayar sejumlah uang untuk berpacaran dengan seorang selebritis. Meskipun awalnya selalu berusaha meyakinkan publik bahwa mereka menjualin hubungan dengan tulus, akhirnya mereka lelah dan mengakui jalanan cintanya hanya sebatas settingan atau pura-pura. Nah, ini dia daratan artis yang diduka pacaran settingan demi meraih popularitas. Aji Pangistu dan Bella Shofi Pada tahun 2013, Aji Pangistu berpacaran dengan Bella Shofi. Keduanya pun kerap tampil mesra di depan kegiatan. Akan tetapi hubungan yang terjalin selama 8 bulan itu ternyata hanya rekayasa alias settingan. Bella mengaku hubungannya dengan Aji memang hanya settingan demi mendompleng ketenarannya di dunia hiburan. Angga Yunanda dan Amanda Manopo Pacaran settingan juga pernah dilakukan oleh Angga Yunanda dan Amanda Manopo. Hal tersebut bermula saat keduanya membintangi sinetron Bermind in Love pada 2016 lalu. Namun karena merasa bersalah, Amanda akhirnya mengungkap ke publik bahwa selama ini hubungan cintanya dengan Angga hanya sebatas settingan demi mendongkrak rating sinetron kala itu. Lutfi Agizal dan Nadia Indri Pasca putus dari Putri Iis Dahlia, Shalsadila Juwita Lutfi Agizal kini telah menggandeng kekasih barunya. Dia adalah finalis Putri Pariwisata Indonesia 2019 Nadia Indri. Sayangnya hubungan mereka diterpaisu hanya settingan belaga. Rumor tersebut pertama kali dibongkar oleh Ryo Ramadan. Pasalnya dan dia ternyata pernah mengajak Ryo untuk pacaran settingan dengannya. Tak hanya itu, mantan kekasih KKY ini juga sebelumnya pernah menyindir Lutfi soal transfer uang karena settingan. Tudingan bahwa mereka hanya pacaran pura-pura itu pun dibantah. Laki-laki yang viral karena polemik kata anjay ini mengaku tak mungkin hanya mereka ya sehubungan karena ia sudah membawa Nadia ke makam almarhum ayahnya di Semarang, Jawa Tengah. Ryo Ramadan dan Rahmawati KKY Ryo Ramadan sukses meraih popularitas setelah dirinya mengaku berpacaran dengan beauty vlogger Rahmawati KKY. Mereka ramai diperbencakan karena dikenal dengan cinta tidak memandang fisik. Akan tetapi semua orang tak percaya dengan hubungan mereka dan menuding keduanya hanya melakukan settingan. Pada akhirnya, KKY mengaku bahwa hubungan dengan Ryo hanya rekayasa semata. Vicky Prasetyo dan Anggia Chan Nama Vicky Prasetyo memang selalu kental dengan kontroversi dan settingan. Setelah berpisah dari Angi Lelga, Vicky dikabarkan menjalin asmara dengan Anggia Chan. Mereka bahkan telah menggelar acara lamaran dan berniat untuk menikah. Namun ternyata hubungan mereka hanya rekayasa. Anggia akhirnya mengaku kalau ia tak benar-benar pacaran dengan Vicky Prasetyo. Awalnya mereka hanya terlibat kerjasama untuk membuat acara takso. Terima kasih telah menonton!